Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita jumpa kembali di channelnya kami Di Kuan PAM Channel yang mengedukasi, mereferensi, memberikan informasi Tentang seputar penyakit makam Kepada teman-teman semua Bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe kembali dahulu Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting lainnya Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih Karena Anda sudah mendukung channel kami Terima kasih Kami sekarang berada di kandangnya Bapak Kukus dan Bapak Ape Bagaimana keseruannya? Yuk kita ikuti Assalamualaikum Assalamualaikum damang Pak Alhamdulillah damang Bapak siapa ini Pak? Bapak Agus Bapak Agus Ape Ini domanya pada bagus-bagus Pak ini Pak? Alhamdulillah Domba Garut Domba Garut Pak? Wah hebat Pak Boleh karpas saya bawa wancara disini nih? Boleh-boleh Bagi teman-teman ya Nanti Yang membutuhkan Domba Garut nih disini Tempatnya Di mana Pak tempatnya? Dusun Munggang Wareng Tempatnya Dusun Munggang Wareng Blok Pasar Desa Pasawahan Kecamatan Banyarangar Kabupatennya? Kabupaten Ciamis Jawa Barat ya teman-teman Pak Ini Tahun Mulai bertanya Tahun berapa Pak? Mungkin Akhir 2019 Akhir 2019 ya Berarti hampir 2020 ya? Iya Pertama dulu berapa ekor ini? Pertama Lima ekor Pertama kan bibit Ada dua Iya Mungkin beranak satu Ini kandangnya besar banget ya Pak Bibitnya yang mana Pak? Mungkin yang ini bibit Kemarin Ini anak dua Oh Ini anak dua Iya Untuk Domba yang disana Pak Tidak tadi Pak Itu hasil berlindungan disini bukan? Bukan Itu pembesaran Pembesaran ya Sebagian ya Sebagian Ada yang hasil berlindungan disini enggak? Ada satu Itu Boleh pakai sana lagi Pak? Iya Ini nih Dombanya ini pada bagus-bagus nih Untuk sekarang Pak Dombanya semuanya berapa ekor Pak? 15 ekor sama bibit sama dantan 15 ekor Pak? Kalau untuk indukan berapa? Kalau indukan tiga ya Indukan tiga Tiga darah Jadi yang lainnya ini pembesaran? Pembesaran Pertama yang mana dompanya Pak? Mungkin itu tadi Bibit dua Mungkin yang ini Ini umur 13 bulan Ini? Ini yang Ini dulu yang pertama ini? Ini yang pertama Oh Dua sama yang satu ini Yang mana Pak? Yang Yang ini Pak? Wah Seumuran Bagus ini teman-teman Wah 13 bulan 14 bulan Ini Pak Ini kalau dikeluarin berapa ini Pak? Ya pengennya sih mahal Kisarannya berapa Pak? Mungkin kisaran 4 juta 5 juta 4 juta 5 juta ya Oh jadi Bagi teman-teman yang membutuhkan dompah garut ya Silahkan saja datang ke lokasi disini ya Di desa Pasawahan Blok Pasar Blok Pasar ya Kecamatan Banjaranyar Kebupaten Ciamis nih Ini posisinya kami di pegunungan ya Ini Bagus-bagus ya dompahnya Pak Untuk Romba 15 ekor kan ya? Ya ya 15 ekor itu per hari berapa? Pakan Pakan ya berapa karung per hari? 4 karungan 4 karungan Tapi Sini kan rutinitas Biar bagus Terus buat Domba Garut Itu harus beri Beri hampas Oh itu hampas apa? Hampas tahu Oh jadi Dibantu dengan hampas tahu juga Jadi Jadi pakan itu Menggunakan dua ya? Hijauan dan Hampas tahu Tapi Kadang-kadang Suka diberi Singkong Singkong juga Contoh di Kecilin lah Ini diberi Hampas tahu Diberi Setiap hari Setiap hari ya Pagi-pagi sore Atau Pagi-pagi Pagi-pagi saja ya Oh Ya pagi-pagi Jadi ini Sekitar 4 juta 5 jutaan ya Kalau yang ini Pak ini Barangkali Nanti teman-teman Ada yang memerlukan Ini berapa ini pak? Sama lah Sama Ini kan umur Sama Sekitar 5 jutaan ya Ini umur berapa tahun ini pak? Kurang lebih 8 8 apa? 8 bulan 8 bulan sebesar ini ya? Bagus-bagus pak tanduknya ini Ini berapa ini pak? Kalau mau dikeluarin 3 jutaan lah 3 jutaan Ya ini bakal Masih bakalan ya? Iya bakalan Masih bakalan Ini standar Di bawah 4 juta Ini semuanya? Di bawah 4 juta nih Di bawah 4 juta Jadi kalau 4 juta itu sudah Sudah Apa namanya? Bisa diberikan gitu ya? Iya Untuk harga 4 juta Ini bagi teman-teman ya Yang melupakan doma garut nih Datang saja nih ke sini ya Ke lokasinya Di desa kesawahan Ini tas Doma garut Untuk perawatan gimana pak? Perawatan setiap minggu Dimandikan Dimandikan ya Buntik tanduk Contoh Buntik tanduk itu gimana pak? Dibersihin Rumpur-rumpur tanduknya Biar pembaran Maksudnya rumpur-rumpur tanduk gimana pak? Ini kan dicukur Pakai gunting Oh Ya contoh Ini Biar tanduk Cepat Besar lah Oh jadi jangan sampai Apa namanya? Ketutup bulu Banyak bulu ya Banyak bulu ya Banyak bulu ya Banyak bulu Untuk perawatan yang lainnya apa lagi pak? Mungkin Obat cacing Obat cacing Obat cacing berapa bulan sekali? Sebulan sekali Sebulan sekali? Sebulan sekali Obat cacing beris Ya Mungkin Adalah ahlinya gitu Buat Ngebutuhin tanduk Jadi ada bengkelnya Ghusus Gimana? Oh kira ini beneran Disini gitu Kalau sendiri Takutnya kan Matah apa Gimana gitu Lalu apalagi pak Untuk perawatan tanduk Perawatan Pakai minyak 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 apa pak? Kelentik Minyak bayawak Minyak bayawak Itu ada Ada yang jual lah Ada yang jual Jadi Pasar-pasar banyak Banyak Ya pihak online Untuk motivasinya pak 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 Bapak berternak ini Sebanyak ini Gimana ini motivasinya Ini kan Domanya kan berkelas Semua ini Kalau dihitung itu Omersetnya berapa ini? Semuanya ini? Omerset Kisaran Kalau sama kandang-kandang Kisaran 50 lah Kurang lebih 50 juta Sama kandang-kandang Sama kandang-kandang Oh iya Dulu kandangnya habis berapa emang pak? Sambung kandang Habis Di bawah 10 lah Di bawah 10 juta Oh iya pak Kalau peternakan Dijadikan hasil Dijadikan pokok Usaha Bisa gak sih pak? Bisa Insya Allah bisa Caranya gimana pak? Dijadikan hasil harian gitu Bisa gak? Minimal berapa ekor minimal? Minimal Kalau bulanan Berarti Kita harus punya domba 1 Domba 1 Domba 1 Maksudnya gimana pak Kodos 1 Nanti gitu Jadi berhitungnya 1 bulan 1 bulan 1 ekor gitu aja Oh jadi kejuannya 1 bulan 1 ekor Oh gitu Ya teman-teman Berarti kalau 1 tahun kan 12 Jadi minimal punya 12 ya 1 bulan Biar enak lah hitungnya Ya 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 Jadi Pertuari bapak ini Ini bapak apa ini Untuk 1 bulan itu Itu jual 1 ya Ya jual 1 Itu rutin tiap bulan Mesti 1 bulan sih Enggak mesti Ya Mesti kan jual kan kadang Tergantung kebutuhan kadang-kadang juga ya Oh gitu Jadi itu mah perhitungannya Iya iya Itu mungkin teman-teman Bincang-bincang Kami Di Kuan Pam Di kandangnya Bapak Kukus dan Bapak Ape Bagi teman-teman juga Yang membutuhkan Domba Garut disini nih Silahkan datang ke desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis RT-nya RT berapa Pak? RT 13 RT 13 Atau hubungi admin saja ya Kalau ingin berkunjung ya Ini domanya padahal bagus-bagus nih ya Bagus untuk Bang Pakan itu gimana? Mengantisipasinya Supaya kita terkala sibuk Tapi Pakan itu memang Sudah tersiapkan gitu Jadi tidak susah gitu kan Jadi Ngari tidak harus Apa namanya? Tidak harus telat Tidak harus capek Karena kita sudah menyiapkan Disini menyiapkan Pakannya enggak? Alhamdulillah menyiapkan Jenis tanaman Rumput odot Rumput odot Rumput odot Ini kemarin Baru tanam Di saran Di bawah 2 minggu Mungkin cuaca Kurang bagus Ya Kalau odot Lebih bagus Musim hujan Banyak air ya Musim hujan ya Kalau kering Ada lagi enggak Lahan yang sudah produksi ini Untuk tanaman odot? Ini kan di sekitaran kandang Iya di sekitaran kandang Kalau di kebun Kalau di kebun Ada? Kalau di kebun Oh ada Itu sudah siap arit Sudah siap arit disana namanya? Oh Oh ini sudah seperti ini ya? Sudah siap Diberikan Oh hebat ini Jadi Teman-teman Bang apa ini Kalau ngarit Kalau memang lagi sibuk ya Karena ini mungkin odotnya belum Apa namanya? Belum jadi semua ya? Belum besar semua Untuk bang pakan itu Memang disiapkan terlebih dahulu ya? Disiapkan disini juga Kalau peternakan Diutamakan harus siap Iya betul Memang kalau peternakan itu Kekuatan dari peternak itu adalah apa? Pakan ya? Pakan Adalah pakan Nomor 1 pakan Jadi bagaimana kita mau kasih pakan Kalau rumputnya tidak disiapkan terlebih dahulu ya? Boleh sih boleh ya? Kita Apa namanya? Pedihara kambing, domba Tidak menyiapkan pakan Tapi siap-siap dulu ya? Siap-siap dulu capeknya Kalau gitu Tapi kalau sudah disediakan Beternak jadi lebih mudah ya? Kalau ini kan membantu Sibuk Lagi sakit Apa gimana? Jadi lebih gampang ya? Gampang ya? Menyuruh pun sudah Tentu lokasinya gitu kan? Cukup sekian teman-teman Video dari kami Di Kuan Pam Bagi teman-teman yang suka Silahkan di like Comment, subscribe, and share ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu Biar teman-teman tidak ketinggalan informasi penting lainnya Sekali lagi bagi teman-teman yang membutuhkan domba-nya disini nih ya Di Bang Ape Blok Pasar Blok Pasar Blok Pasar Lusun Muangwareng Desa Pasawahan Kecamatan Kecamatan Banyera Anjar Salam Perternak Pasawan Ya Bagus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati